Wah, Kunti, kamu sudah datang. Selamat ya, Kunti. Eh, selamat ya, Pak. Wuh, cong-cong. Aduh, bapak suaminya kan? Aduh, bukan aku. Gimana sih? Wuh, lembes aku. Lupa, Pak. Tendang, Pak. Aku pocong baik, Pak. Sus, aku boleh pinjem botol susu nggak? Hmm. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hantu! Eh, dok-dok, sus. Lu kok malah pingsan, Gigi. Gimana sih? Ini kan sudah wajahku paling cantik. Gimana sih? Aduh, gimana ini ya? Kalau nggak dapat botol susu, nanti bayi-bayiku nangis semua. Coba aku cari keluarga Sakura aja deh. Siapa tahu bisa menolong. Tapi kira-kira di mana ya mereka? Sebentar, aku terawang dulu deh. Di mana ya mereka? Oh, cuk-cuk-cuk-cuk-cuk. Sabar ya, sebentar lagi kita dapat. Oh, iya. Mereka ada di rumah Sakura yang lama. Yaudah deh, ayo kita kesana aja ya bayi-bayiku. Oi, oi. Eh, cup-cuk-cuk-cuk-cuk. Eh, ayo udah istirahat, yuk. Mio, tadi katanya mau tidur. Nggak mau, Dedy aja yang tidur. Astaga, kamu ini gimana sih? Masa Dedy yang disuruh tidur? Eh, itu, itu mereka. Permisi. Kunti. Wah, Kunti. Eh, kuku-kuku-kunti. Eh, ada kutil. Eh, tenang, tenang, tenang. Ini saya Kunti baik. Ih, itu, tuh, tuh, tuh. Wah, jamu kenapa? Eh, iya, iya. Sebentar, saya ganti dulu ya. Oi. Lo, Kunti ada apa itu? Kok bayinya nangis? Bayinya kayaknya kangen kamu deh. Ih, kamu ini gimana sih? Eh, atau kangen, Bapak? Wah, jangan sampai dipakai. Eh, iya. Saya mau pinjam ini botol susu. Saya nggak punya. Tadi saya ke rumah sakit, tapi pada pingsan semua. Padahal saya sudah pakai tampang saya yang paling cantik. Hah, aduh, Kunti. Ya iyalah. Itu bukan cantik, Kunti. Tapi ngagetin. Kalau cantik itu matanya nggak putih. Eh, Dedy. Apa pinjemin mata Dedy aja? Hih, Kak Budi gimana sih? Oh iya, aku punya kok. Bentar ya. Ui, ui. Cuk, 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 cuk. Tunggu ya. Yaudah ini ya. Hmm, ini ya. Makasih ya, udah bantu lagi. Saya pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya, Kunti. Kamu jangan datang lagi deh. Kamu nyindung, kamu ini nggak sompan. Apa sih? Aku takut, aku tahu nggak. Sudah, kamu ini diam saja. Aduh, perut saya sakit. Sepertinya saya nggak kuat pulang sendiri bawa dua bayi. Bisakah kalian membantu saya? Eh, iya nggak apa-apa. Biar nanti diantar. Ih, kamu ini masa nganterin Kunti. Eh, Kunti. Iya nih, Sakura. Nggak apa-apa, Pak. Sekalian foto-foto di rumah Kunti. Ya ampun, sus. Mio ngantuk. Kunti, saya nggak bisa ikut. Jadi nanti biar gondong dan yang lain-lainnya bantuin ya. Wah, Sakura, kamu ini gimana sih? Sudah, kamu ini gimana. Ngan tutup. Ya udah deh, ya udah, ayo Kunti. Kunti, memang di mana rumahmu? Itu di jalan komplek nomor dua. Aduh, moga-moga aja nggak angker tempatnya. Jangan berharap, Deddy. Uh, kamu ini gimana sih? Aku takut, blok. Tenang, tenang, Droh. Padahal papa juga takut. Wah, aku takut. Sudah, sudah, Deddy. Kapan sampenya, Kunti? Sebentar lagi itu. Sebentar lagi belok sini. Nah, ini sudah sampai. Waduh, Kunti ini kan komplek angker. Aduh, tuh, Deddy hati-hati dong. Ntar malah kita yang koid. Iya, Droh, gimana sih? Tenang, tenang. Kalau koid saya nggak mau nemenin. Eh, gimana sih paket? Kok nggak mau nemenin? Papa, hati-hati, pak. Ntar malah nemenin saya koid. Oh, iya, iya, iya. Aduh, nggak kelihatan sih. Ini bener-bener komplek angker. Aduh, aku takut. Tenang, pak. Kalau ada yang ganggu, itu, pak. Kasihkan bapak aja. Eh, paket kamu gimana sih? Yaudah, yaudah. Ini sudah sampai, nih. Uh, nakutin banget. Ini kan beneran komplek angker. Tolong ya, anterin saya masuk. Wah, Kunti, kamu ini aneh-aneh. Aduh, rumahmu kok di sini, sih. Ya, iyalah, pak. Masa rumah saya rumah mewah. Iya, nih, Dedy, aneh-aneh aja. Masa Kunti suruh tinggal di rumah mewah? Pak, pak. Kalau mau cepat koid, pak. Bisa, pak. Bapak nginep di sini. Atau kalau bapak bosan hidup. Ih, gimana sih kamu paket? Wah, Kunti, kamu sudah datang. Selamat ya, Kunti. Eh, selamat ya, pak. Wah, cong-cong. Aduh, bapak suaminya kan. Aduh, bukan aku. Gimana sih? Wah, lembes aku. Lupa, pak. Tendang, pak. Aku pocong baik, pak. Oh, ya, makasih ya. Tuh, ya sudah, pak. Saya pergi dulu ya. Saya mau lompat-lompat lagi dah. Wah, pergilah sana yang jauh. Pak, jangan takut, pak. Di komplek ini baik-baik kok. Tapi tetap aja de-demit. Aduh. Ayo, Kunti, di mana ini? Itu lho, pak. Di dekat situ. Sebentar lagi sampai. Didi, ayo, Didi. Itu lho, Didi. Ternyata tempat tinggal Kunti begini ya. Ya, iyalah, Didi. Masa di rumah mewah kan aku udah bilang tadi. Oh, iya ini sudah sampai. Makasih ya udah dianterin. Iya. Jangan minta tolong lagi ya. Aduh, Didi. Kamu ini gak sopan deh. Lemes aku, Mio. Aduh, di mana si kepalaku kok gak ketebu-ketebu kok ilang? Si Kunti Merah juga kok gak balik-balik. Jangan-jangan brojol di jalan lagi. Jangan sampai dia brojol di jalan. Ya udah deh, kami pamit dulu ya. Eh, itu si Kunti sudah datang. Eh, kok ada manusia ya? Eh, apa jalan-jalan dia yang ambil kepalaku? Kamu lihat kepalaku gak, manusia? Wah, kelapa bontang. Aduh, kepala bontang lari. Lari, lari. Eh, tunggu, tunggu. Eh, kamu pasti yang ambilkan. Ayo kembalikan kepalaku. Pasti kalian yang ambilkan. Wah, mendingan ambil kelapa deh. Daripada ambil kepala punya bu. Wah, gara-gara Kunti jadi ketemu kelapa bontang. Eh, kelapa bontang. Aduh, tolong. Eh, balikin kepala punya aku. Wah, tolong. Ayo, drong, ayo, drong. Cepetan. Tadi, ya, ya, dia sudah paling cepat, Pak. Eh, balikin sekarang. Wah, tolong. Kalau mau kepala, cari aja kelapa di pasar. Wah, eh, gimana sih? Wah, tolong. 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 Didi, menyerah nggak? Nggak ambil kepala si hantu? Wah, nggak lah buat apa, Mio. Mending ambil kelapa dong. Ayo cepetan. Eh, tunggu, tunggu. Kepalaku mana? Aduh, gimana sih? Eh, Didi, Didi kelewatan rumahnya. Eh, mana rumahnya? Itu loh rumahnya, Didi. Didi kelewatan. Bukan, bukan, Mio. Itu bukan rumahnya. Aduh, drong, kelewatan, drong. Eh, sebentar, sebentar. Eh, kok bukan, ya? Eh, beneran itu. Kayaknya itu dong rumahnya. Tapi kok bukan, ya? Beneran, drong, itu rumahnya. Tapi kenapa beda, ya? Eh, sebentar, sebentar. Kok bukan, ya, Pak? Tapi tempatnya sama, loh. Eh, sebentar, sebentar. Masih ngejar nggak? Kayaknya enggak, deh. Eh, kepala aku kembaliin. Wah, basih ngejar. Ayo, cepetan, masuk, cepetan. Ayo, ayo, cepetan. Aduh, mending kita sembunyi aja di sini. Ayo, cepetan, cepetan. Masuk, masuk, masuk. Waduh, eh, kok beda, loh. Beneran beda. Eh, pintunya kebukali. Eh, kita ngitip dari sini aja. Eh, deh, pada kemana sih mereka? Mereka kok ngilang, ya? Eh, masa turunan dademit? Ya, sudah, deh. Aku cari aja ke sana. Kemana, ya? Hmm. Tadi rasanya deket-deket sini, deh. Ah, yaudah, deh. Daripada aku nggak ketemu. Mungkin ada di sebelah sana. Eh, masih ngejar nggak? Nggak, nggak kayaknya. Eh, itu kok ada celah gondrong? Ya, nggak, deh. Itu celah dedot. Kok dedot, Deddy? Nggak, nggak. Eh, kalian kenapa? Dikejar si kelapa bontong. Aduh, Deddy. Kepala bontong. Astaga, sekarang di mana dia? Kayaknya sih dia terus lari. Eh, sebentar, sebentar. Kok rumahnya ganti, Sakura? Nggak tahu tuh. Tiba-tiba berubah sendiri. Wah, jadi bagus, Nana. Mio mau lihat deh. Udah, lihat aja kamu sendiri. Deddy capek mau istirahat dulu. Ah, Deddy. Yaudah, sama Nana aja. Yaudah, yuk kita lihat-lihat, yuk. Ini ada speakernya. Aduh, Mio. Di rumah kita juga ada speaker kamu ini. Iya, Deddy. Eh, Deddy ada wajahmu. Hei, ngaco. Sejak kapan Deddy jadi Mei? Itu kan wajahnya paket. Enak aja. Masa wajah saya, non? Atau wajah bapak aja. Ya ampun paket. Aku kok kamu sama akan dengan kamu. Eh, atau kita ajak foto-foto aja. Aduh, sus apanya yang diajak foto-foto. Lukisannya, Pak. Astaga. Nana, itu kayaknya pada kurang obat semua. Wah, iya kayaknya. Iya. Deddy, Deddy katanya tadi mau istirahat. Eh, enggak. Kayaknya Deddy lapar deh itu banyak makanannya. Eh, gimana sih Deddy ini? Boleh dimakan nggak, Sakura? Iya, iya. Nanti. Nanti tuh Deddy. Deddy ini. Itu apa yang warna merah? Eh, ada jeluk merah. Eh, bukan. Bukan, Mio. Itu apel. Eh, itu apel, Nana. Iya. Tuh bener, kan? Eh, sebentar. Kalau di kepala kakek itu apel juga. Eh, ngacau. Aduh, Milo. Ini kakek gara-gara paket ini jadi begini. Eh, Nana bagus, Nana tempatnya. Lihat. Wah, kasurnya ada hati-hatinya. Hati, hati. Deddy, hati. Hati, Kakek. Aduh. Hati paket. Kok hati paket? Gimana sih? Oh, Mio mau tidur. Eh, gimana sih? Kan sudah tidur tadi. Ditinggal sama Nana. Mau tidur lagi? Eh, gimana? Eh, Nana. Bagus ya. Ternyata ada bunga-bunganya juga. Wah, kasurnya besar banget. Bisa buat lompat-lompat nih. Enak aja, Mio. Kasur itu buat tidur. Bukan buat lompat-lompat. Terus, yang buat lompat-lompat apa? Itu loh, Mio. Setau kakek itu trampolon. Eh, gimana sih? Bukan, Pak. Bukan trampolon. Terus, apa paket? Trompet. Astaga. Paket ada-ada aja. Wah, apa bagus pak foto-foto di sini. Aduh, apa kita duduk aja ya? Seperti raja di sini. Ngaco, kamu susus. Eh, mending lapor pak pol-pol aja deh. Papa, aku mau lapor, Pak. Aku kehilangan kepala, Pak. Ntar kalau ada yang demuin, tolong hubungin aku ya, Pak. Ya. Ketan. Eh, pak. Pak, aduh, pak. Kok pingsan? Aku belum selesai laporan. Kok pingsan sih? Aduh, pak. Pak pol, pak pol. Bangun, pak. Ntar siapa yang demuin suaraku? Eh, salah kepalaku. Eh, ada apa ribut-ribut itu? Pak, bangun, pak. Ntar kepalanya di mana, Pak? Nggak ketemu, Pak. Eh, aku dari situ. Eh, ada apa? Ada apa ini? Bu, lihat kepala punya saya nggak, Bu? Kalau ada hubungin saya ya, Bu. Di jalan hantu nomor satu. Wah, ada kentang. Lari. Bu, Bu. Aduh, Bu. Jangan pergi dulu, Bu. Ntar siapa yang bantuin nemuin kepala saya? Waduh, nggak tahu deh. Ambil sendiri atau cari sendiri. Aduh, masa nyari kepala? Yah, kenapa pada lari? Gimana sih? Kok malah lari? Aduh, gara-gara cari kepala. Ya udah deh. Ah, mending aku lihat-lihat dulu aja. Eh, kantornya bagus juga ya. Wah, ternyata ya, Pak Pol-Pol dan Bu Pol-Pol masa kini kantornya juga bagus. Ah, ternyata aku terlalu lama di dunia didemit. Jadi nggak pernah lihat luar. Ternyata ada kantor sebagus ini. Waktu aku hidup aja, aku nggak pernah tinggal di rumah sebagus ini. Eh, mending aku lihat-lihat. Ah, wah, bagus banget. Eh, itu ada kepala. Eh, tapi bukan kepala, punya. Itu, apa, aku ganti pakai kepala itu aja ya? Ah, itu namanya polis. Koban. Coba deh aku lihat, cocok nggak ya kalau aku pakai kepalanya koya? Waduh, nggak cocok pasti. Ini gimana sih? Kepala nggak ada. Adanya cuma mata. Aku mana lapar. Terus kalau makan dari mana? Ini masa dari mata. Aduh, kecedot lagi tuh. Benjol deh. Nggak ada kepalanya, jadi nggak mungkin benjol. Aduh, duduk, duduk, duduk. Oh, disini kamar mandinya. Aku mau ngaca, tapi nggak ada kepala. Gimana ini? Aduh, bisa jeprot sendiri. Otomatis ini ternyata. Coba, coba, aku mau lihat lainnya. Eh, tapi bosen sendirian. Mending panggil peri deh. Peri! Aduh, apa sih kamu panggil-panggil? Wah, kenapa kepalamu? Dimana kepalamu? Aduh, peri. Aku di bingung, kepalaku nggak ada. Ya ampun, kamu kenapa bisa nggak ada itu? Ya ini hilang, makanya aku lapor ke sini ke kantor Pak Pol. Eh, tapi Peri, ternyata Pak Polnya malah pingsan, Bu Polnya kabur. Ya jelas dong, kaget siapa yang nggak kaget. Lihat kamu, tiba-tiba kepalanya hilang begitu. Gimana sih kamu ini? Eh, Peri, apa aku dipinjemin kepalamu? Eh, ngaco, terus aku pakai kepala siapa? Ntar, tenang-tenang, aku kasih tau ntar di atas. Itu tuh ada buku nggak ya cara menemukan kepala? Kamu ini, sudah-sudah sebentar, ntar aku bantuin cari kepalanya. Eh, itu tuh ada kepala, apa mau pakai kepala itu aja? Aduh ngaco, masa disuruh pakai kepalanya kok ya? Atau yang kuning itu aja? Eh, gimana sih? Ntar jadi beda dong bunyinya. Ntar jadi kwek-kwek, kwek-kwek, kwek-kwek. Ya udah, nggak apa-apa kan? Eh, Peri, kayaknya itu lebih cocok jadi kepala kamu. Gimana kalau kita tukar kepala? Eh, sembarangan. Masa aku disuruh pakai kepala kok ya? Terus, kamu pakai kepala siapa? Ya, pakai kepalamu, Peri. Wah, bagus ya ternyata. Wah, kasurnya pink. Peri, dulu kita waktu bersahabat masih di dunia nyata. Di dunia nyata, ini juga dunia nyata. Iya, tapi kan sekarang kita sudah tidak nyata, Peri. Iya, dulu kan kita sahabat sejati. Namamu memang siapa ya? Aku kok lupa. Gimana sih, Peri, namaku kok lupa? Namaku ini Lala Cantika. Kok Lala Cantika? Wah, iya. Artinya kan Lala Cantik Seketika. Kayak itu yang obat buat gosok itu loh. Ih, ngaco gimana sih? Eh, hati-hati loh jalannya. Ya, Lala, ntar jatuh loh ke bawah. Gak apa-apa. Aduh, panas banget deh di sini. Panas-panas. Ih, itu loh, itu loh. Ada tempat buat berendam. Ngaco, itu kan itu. Hari panas begini, masa disuruh di kolam air panas? Kamu aneh-aneh deh. Iya juga sih. Eh, ini ada buat tempat nyanyi. Aku mau nyanyi loh sebetulnya. Aku kan zaman masih hidup suka nyanyi, Peri. Ih, suka nyanyi. Yang itu kan sampai runtuh panggungnya. Ih, gimana sih kamu? Itu kan gak sengaja. Panggungnya belum dipaku itu. Ih, kamu ini. Ada tempat tidurnya, Peri. Cocok tuh buat kamu, warnanya biru. Aduh, aku tuh sudah gak pernah tidur selama ini. Aku tuh selalu bangun. Iya ya, kamu kan di dunia mimpi soalnya. Eh, gak cokok di dunia mimpi. Di dunia Peri. Oh, iya ya. Di sini kamarnya juga pink. Ini apa yang tadi ya? Bukan, itu beda lagi. Aduh, Peri sayapmu ini. Kok menghalangi jalanku? Eh, sudah deh. Mendingan aku nyanyi aja. Jangan, Peri. Aku ini Peri paling cantik di dunia. Eh, salah. Di surga. Aduh, sudah Peri. Sakit kepala aku. Aduh, aku mau mencari udara segar deh. Aku keluar aja. Ih, kamu ini tuh lho berendam sana. Panas suruh berendam. Udah, aku capek. Aku pulang dulu ya. Dah, sampai ketemu lagi. Eh, Peri, 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 Peri. Ya, ditinggal sama si Peri. Wah, tolong. Ada kentang. Eh, kentang apa? Apa, ketan? Apa, apa? Ya, aduh. Tolong. Aduh, tolong. Siapa yang bisa berdolongku ini? Aduh. Loh, loh, loh. Itu kenapa itu? Bu Polka minta tolong. Iya, iya. Itu kenapa itu? Bu, bu, bu. Kenapa, bu? Itu loh. Ada, ada kentang. Hah, ada kentang. Eh, ada kentang guling. Tinggal guling aja. Asagam, iya. Bukan kentang. Kali mungkin maksud bu Pol. Itu loh. Ada, ada itu loh. Yang itu loh. Gak ada kelapanya. Eh, kepala. Hah, si kelapa buntong berarti. Iya, iya, iya. Itu loh. Iya, tadi dia lapor. Katanya, kalau ada yang nemuin kepala, tolong dikembalikan. Asagam. Bapak, apa pinjemin punya bapak aja kepalanya? Enak aja. Punyamu aja paket. Loh, Pak Polisi mana? Itu, bu. Pingsan Pak Polisinya. Aduh, bu, bu. Saya bisa minta tolong gak, bu? Jagain dulu ya di sana. Saya takut. Hah, jaga kantor polisi? Wah, takut. Ntar dapat bonus uang kok. Aduh, saya masih lemes nih. Ntar saya jemput Pak Pol gitu. Aduh, itu kalian bisa nginep di atas sekantar polisi. Ada rumahnya bagus kok. Ayo, Deddy, gak apa-apa. Akan bukan rumahnya kunti. Yaudah, yaudah. Yaudah, siap-siap dulu. Yaudah, yoyuk. Eh, kok aku lihat penampakan Milke ya di situ? Eh, Sakura. Itu ngapain bawa baju banyak-banyak? Aduh, kan jaga-jaga kalau misalnya yang penginep. Iya, Pak. Siapa tahu, Pak. Hantunya macam-macam, Pak. Jadi bisa kita ajak selfie, Pak. Nanti pakai baju ini ganti. Baju ini ganti. Hantu ini ganti. Aduh, ngaco deh kamu, Sus. Eh, sudah-sudah. Gimana, Sakura? Sudah? Ya, sudah. Eh, yaudah, yaudah, Bu. Ayo, Bu. Temenin saya. Saya takut loh, Bu. Udah, ayo, ayo. Gak apa-apa. Aduh, drong. Aku takut. Emangnya, Papa aja yang takut. Aku juga takut. Gimana sih? Paket juga takut. Tapi kalau takut, Bapak aja yang dikasihkan. Ngaco, gimana sih? Eh, itu, itu. Eh, kamu sudah sadar, Pak? Iya, tapi aku masih lemas. Yaudah, ini ada yang gantiin kita nih. Kita pulang dulu aja. Oh, yaudah, Bu. Tolong ya, Bu. Jagain dulu sementara. Padahal saya takut juga. Ayo, Nana. Aduh. Aduh, Deddy kok jatuh. Waduh, jangan-jangan ada de-demit. Makasih ya, guys, yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video neko yang selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax